Pengusaha mengecam aksi unjuk rasa dan ancaman wogok nasional yang dilakukan para buruh mulai selasa hingga Jumat mendatang. Pengusaha menilai saat ini bukanlah saat yang tepat untuk meminta kenaikan upah mengingat perlambatan ekonomi terjadi secara global. Kepala Badan Koordinasi Peranaman Modal BKPM, Franky Sibarani menyadari tidak semua pihak setuju dan bisa menerima keputusan pemerintah terkait upah dan formula pengupahan yang tertuang dalam PP No. 78 tahun 2015. Franky menambahkan terkait aksi unjuk rasa sepenuhnya diserahkan ke pihak kepolisian dan lembaga terkait. Sementara itu Ketua Apindo Sofyan Wanandi mengaku sudah bosan dengan aksi unjuk rasa dan ancaman wogok nasional yang dilancarkan para buruh. Sofyan menambahkan saat ini pertumbuhan ekonomi global sedang melambat sehingga permintaan kenaikan upah bukanlah menjadi opsi. Sofyan juga mengancam akan melakukan pemotongan gaji apabila buruh yang bekerja di perusahaan yang tergabung dalam Apindo ikut berunjuk rasa. Salah satunya kebijakan pemerintah adalah penetapan upah yang memberi kepastian. Nah tapi kita tidak bisa hindari bahwa memang ada beberapa kelompok yang tidak setuju. Tapi saya juga tahu banyak juga yang setuju. Nah jadi kalau mengenai DMO ini kita serahkan aja kepada kepolisian dan juga kepada lembaga yang terkait. Untuk apa namanya untuk memberikan kepastian dan keamanan terutama bagi para industri ya terutama industri-industri yang ada di kawasan industri terutama. Jadi kalau mogok-mogok nasional itu sebenarnya menurut kita terserah saja yang mereka ngomongkan kita itu hak demokrasi mereka. Tapi kita semua perusahaan-perusahaan kita masih tetap bekerja hari ini dan tidak ikut-ikut mogok itu. Bahwa yang mogok itu orang yang tidak bekerja kita juga nggak tahu. Tapi silakan aja haknya dia memogok. Tapi kita menyatakan kepada buruh kita karena ini kita tidak ada berselisih. You mogok ya kita potong gaji. Terima kasih.